Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Skuad Thomas Tuchel lebih komplit dan tangguh termasuk salah satu favorit juara musim ini Arteta mengakui pertandingan lawan Chelsea bakal sulit Saat ini Chelsea adalah salah satu tim top dengan pemain-pemain bintang Menariknya laga ini juga bisa jadi debut kembali Romelu Lukaku sebagai striker Chelsea Arteta tahu Lukaku berbahaya tetapi dia yakin Arsenal bisa menghentikan Chelsea Saya tidak yakin apakah dia akan bermain tetapi saya sudah punya rencana untuk mencoba menghentikan apa yang dilakukan Chelsea Dan rencana apa yang perlu kami lakukan untuk menang Ungkap Arteta di Arsenal.com Van Dijk Terror Rekor Legenda Manchester United Virgil van Dijk mulai meneror catatan legenda Manchester United Lee Sharp Ini berkaitan dengan catatan tak pernah kalah selama bermain di kandang sendiri Van Dijk memulai debutnya bermain bersama Liverpool di Liga Inggris 2021-2022 pasca cedera panjang Ia berhasil membantu The Reds memetik 3 poin di depan pendukungnya setelah mengalahkan Burnley Dengan skor 2-0 di Stadion Anfield Sabtu 21 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat Statistik menyebut jika Van Dijk belum pernah menelan kekalahan dalam 48 pertandingan Setiap kali bermain di Anfield pada kompetisi Liga Inggris Dengan rincian 43 menang dan 5 imbang Kini Van Dijk mulai meneror catatan Sharp Legenda Manchester United itu diketahui memiliki catatan yang lebih baik Dari yang ditorehkan Van Dijk dengan memiliki rapor 59 pertandingan tak terkalahkan Bersama Setan Merah di Old Trafford pada pertandingan Liga Inggris Pusai menang 5-0, Guardiola minta seluruh pemain Manchester City belajar dari Gabriel Jesus Manchester City menghajar Norwich City 5-0 dalam pertandingan pekan kedua Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Etihad Sabtu 21 Agustus 2021 Selesai laga kontra Norwich, Guardiola meminta seluruh pemain Manchester City belajar dari Gabriel Jesus Gabriel Jesus memang tidak mengukir gol ke gawang Norwich Namun Gabriel yang beraksi sebagai sayap kanan menciptakan doesis Jika ada satu orang yang pantas dihormati dan dihargai dan segalanya Maka itu adalah Gabriel karena dia tidak pernah mengeluh Ujar Pep Guardiola seperti dilansir BBC Dia fantastis dan kami semua harus belajar dari dia Manchester United bahagia Marcus Rashford diprediksi pulih lebih cepat Dalam beberapa musim terakhir Marcus Rashford menjadi salah satu pemain kunci setan merah Sayangnya musim lalu performanya agak terganggu oleh cedera bahu Sebelumnya diperkirakan bahwa Rashford baru akan bisa kembali bermain pada Oktober Namun menurut The Sun, proses pemulihannya berjalan lebih baik dari perkiraan dan dia bisa kembali lebih awal Rashford sudah bisa mengikuti latihan 10 hari setelah menjalani beberapa sesi rehabilitasi Dan jika tak ada masalah lain, Rashford sudah akan bisa beraksi bersama tim utama pada September depan Hal tersebut tentu menjadi berita baik bagi oleh Gunnar Sokjer yang sempat khawatir jika Rashford harus lama absen Jamu Kolon, Bermuni berpotensi lewati rekor gol milik Real Madrid Bermuni akan menjamu FC Kolon pada pekan kedua Liga Jerman 2021-2022 di Allianz Arena Minggu 22 Agustus Raksasa Bavaria itu berpotensi mengukir rekor gol Rekor yang dimaksud adalah keberhasilan selalu mencetak gol dalam pertandingan beruntun Bayern menyamai rekor gol Real Madrid yang selalu mencetak gol dalam 73 pertandingan kompetitif beruntun Mulai musim 2016-2017 silam Bila mana Lewandowski dan kawan-kawan mampu menjebol gawang Kolon besok Maka rekor tersebut akan menjadi milik Bayern sendiri dengan jumlah 74 pertandingan beruntun Menariknya, kali terakhir Bayern gagal mencetak gol ke gawang lawan adalah saat bertemu RB Leipzig pada 9 Februari 2020 yang berkedudukan akhir 0-0 Pernah tolak Manchester United, Xavi kini buka peluang berkarir di Liga Inggris Xavi Hernandez telah menyaksikan mantan pelatihnya di Barcelona, Pep Guardiola, meraih kesuksesan di Inggris bersama Manchester City Secara terang-terangan, Xavi mengatakan bahwa dia ingin mengikuti jejak Guardiola yang berkarir di Liga Inggris Mantan gelandang Barcelona ini mengaku kepincut dengan gairah dan atmosfer yang diberikan oleh kompetisi tertinggi negeri Ratu Elizabeth tersebut Saya akan senang bekerja di Inggris, kata Xavi seperti dilansir dari The Times Saya bisa melihat diri saya di Inggris, tentu saja itu salah satu hal yang ingin saya alami dalam karir saya Tutur Xavi menambahkan Kekecewaan Memphis walau berhasil jadi penyelamat Barcelona Penyerang Barcelona Memphis Depay mengutarakan kekecewaannya karena tak dapat membantu Barca merengkuh poin penuh pada laga tandang ke Atletic Bilbao pada minggu 22 Agustus 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat Barcelona memang harus puas bermain imbang 1-1 saat bermain kontra Atletic Bilbao pada laga lanjutan pekan kedua Liga Spanyol tersebut Tentu saja satu poin lebih baik dari tak mendapatkan apapun, hujarnya seperti dikutip dari Mundo Deportivo Saya sangat puas karena berhasil mencetak gol pertama tetapi kecewa setelah gagal menuntaskan tembakan kedua, lanjut penyerang timnas Belanda tersebut Profil Yusuf Demir debutan Barcelona yang disamakan dengan Lionel Messi Yusuf Demir melakoni debutnya bersama Barcelona pada laga kontra Atletic Bilbao minggu 22 Agustus 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat Sebelumnya, Demir menjadi buah bibir karena disebut memiliki kemampuan dribble seperti Lionel Messi Pelatih Barcelona Ronald Koeman memasukkan Demir pada menit ke-62 untuk menggantikan Martin Brightwhite Demir yang lahir di Wiena pada 2 Juni 2003 melakoni debut bersama Barcelona pada usia 18 tahun 80 hari Mengutip Skouka, Yusuf Demir merupakan pemain non-Spanol termuda yang melakoni debut Liga bagi Barcelona setelah Lionel Messi pada Oktober 2004 Barcelona sendiri memboyong Demir dari rapid wina pada Juli lalu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen pada masa mendatang Demir yang berposisi sebagai winger menunjukkan performa impresif pada masa pramusim di mana ia mencetak 1 gol dan 1 assist Sementara itu, back senior Gerard Pique menyebut Yusuf Demir memiliki gaya bermain layaknya Lionel Messi Apalagi Demir memiliki beberapa persamaan dengan Messi yaitu berposisi sebagai winger dan berkaki kidal Kini tugas Demir adalah membuktikan bahwa ia layak menghuni skuad utama Barca musim ini Fiorentina berminat pinjam Mira Lempianic Sang gelandang tim nasional Bosnia itu sempat ramai dikaitkan dengan kepulangan ke Turin pada bursa transfer musim panas ini Terutama karena kembalinya masih Miliano Allegri ke kursi kepelatihan Namun seiring dengan perekrutan Manuel Locatelli dari Sassuolo Peluang Pianic untuk balik ke Juventus kini hampir pasti tertutup Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport, Fiorentina bisa menjadi jalur pelarian Pianic untuk kembali ke Serie A Namun mereka pun hanya bisa meminjamnya dengan membayarnya setengah dari gaji sebenarnya bersama La Blaugrana Yaitu senilai 8 juta euro Dirumorkan hengkang ke Tottenham, bos Inter Milan pastikan Lautaro Martinez bertahan Direktur Inter Milan Guisepe BP Morata ikut memberikan komentar terkait rumor kepergian Lautaro Martinez Penyerang asal Argentina itu digosipkan akan segera merapat ke tim asal Inggris Tottenham Hotspur Menanggapi kabar tersebut, Morata menegaskan kalau Lautaro akan bertahan di Inter Morata pun mengaku puas dengan kinerja sang pemain beberapa musim belakang Lautaro adalah pemain yang secara eksplisit meminta untuk bertahan di Inter meski menerima tawaran menggiurkan lainnya Pujar Morata dilansir dari laman Gol Internasional Sabtu 22 Agustus 2021 Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Terima kasih telah menonton